Halo teman-teman, welcome back to fansboy lagi, kembali lagi dengan gue, Ferdin, segmen tirus sensitivitas pro player pubg mobile lagi dan kali ini gue akan mereview sensitivitas dari BTR Ryzen ke seribu kalinya jadi kita mungkin untuk kali ini singkat aja videonya jadi gue bakal nge-share kode layout, kode sensi yang paling terakhir dia share ya berhubung karena BTR Ryzen sudah lama tidak live lagi jadi ya gue akan kasih kode sensi atau kode layout backup dari gue gitu ya bukan original dan juga sensinya sensi yang original tapi yang udah lama gitu ya nah meskipun begitu gue pasti banyak banget yang request sensinya BTR Ryzen karena ini sensi luar biasa, nah spesialnya sekarang gue coba di Android dulu itu kan seringnya kita pakai di iPhone gitu, nah sekarang di Android oke kita langsung aja ke sensitivitasnya, nah ini langsung aja kita ke kode sensinya ini kode sensi 2.5 VVIV, jadi ini kadar luarsanya bakal lama kalau misalkan kalian nggak bisa atau gagal, coba guys kalau misalkan gagal satu kali aja nih ya, file layout gitu, kalian coba masukin lagi kodenya walaupun benar, itu tetap file layout gitu ya, kalian relog ya, relog dulu relog dulu atau ke lobby masukin lagi gitu ya, jangan dipaksain, jadi harus satu kali pakai harus benar gitu, benar-benar harus benar makanya silahkan cek pin comment gitu biar kodenya langsung copy paste, silahkan cek pin comment gitu ya nah kita langsung preview dulu aja untuk sensinya, nah ini sensi Ryzen VVIV, oke nah ini merupakan sensi yang terakhir dia share ketika dia live masih di YouTube ya di YouTube, di YouTube, udah lama banget nggak di Nemo, Nemo tuh udah zaman prasejarah cok nah ini di kameranya, di ADS-nya, nah ini ada orang yang bilang katanya ya Ryzen ini merefresentasikan sensi dari order di kameranya tapi di gyroscope-nya nggak tau nih ya gue, oke, itu dia ya, kita langsung use layout bahas dikit, untuk di kameranya, di Android gue cobain ini enak banget swear, di kameranya gue suka banget, nggak ada masalah untuk reflect-an mantep banget ya nah untuk di ADS-nya juga sama, gue agak ada masalah karena untuk di ADS-nya ini sama aja dengan kameranya kemudian di free look-nya, nah ini free look-nya agak rendah guys ya jadi lempar bom agak susah, kalau misalkan di DPI atau di density device-nya memang rendah gitu kemudian di gyroscope, nah gyroscope-nya ini gyroscope yang gue pernah bahas juga pas dulu di iPhone itu menurut gue sensinya biasa aja nah di Android juga menurut gue sensinya biasa aja gitu jadi nggak wah-wah banget ya mungkin balik lagi ke usernya masing-masing gitu ya gue cobain ya sensinya enak-enak aja enaknya, pertama enaknya untuk bermain casual seperti biasa gitu ya bahkan untuk dipakai scrim atau turnamen pun ini sensi Ryzen bisa aja kalau misalkan di mastering gitu ya jadi harus dipakai terus intinya sensi itu adalah kebiasaan gitu ya jadi kalau kalian udah terbiasa udah gitu ya nemuin sensi yang udah enak di awal biasain udah gitu ya itu pasti cocok dan bakal OP gitu ya nah untuk sensi Ryzen ini gue nggak bisa bilang dia sensinya ini enak atau enggak gitu ya jadi ya di tengah-tengah lah ya sesuai dengan ininya sesuai dengan fungsinya nah dulu juga gue pernah bilang bahwa di kali 3 ya kali 3 sama kali 4-nya ini ada sensi-sensi ala-ala suntik-suntikan gitu ya tapi tidak terlalu suntik karena di giro ADS-nya kali 3-nya malah lumayan tinggi kalau misalkan di giro ADS mungkin 180-an aja 200 ya itu bisa suntik-suntikan lebih enak, lebih akurasi, lebih mantep ya tapi kalau 225 ini udah masuk ke tracking ya kali 3 tracking ini enak banget ya buat tracking-tracking musuh-musuh yang jiggle-jiggle-nya udah kayak jiggle BT Ryzen itu pakai kali 3 BT Ryzen udah KO gitu ya nah kali 3-nya ini eh kali 3 kali 4-nya juga sama kali 4 sama kali 6 juga sama kemudian kali 8-nya sebenernya kali 6 sama kali 8 ini bisa seperti M4 ya kali 6-nya kali 8 udah nggak bisa cuy ya karena M4 sudah tidak bisa pakai kali 8 nah ini buat main sniper atau main DMR enak banget ya jadi udah nggak ada masalah sih seperti yang gue bilang tadi gitu ya jadi biasa aja guys gue cobain di HP Android gue ini yang nggak gue putak atik nggak pakai aplikasi apapun ya gue ini pure PUBG Mobile ya PUBG Mobile tidak pakai aplikasi pihak ketiga segala macem ini bener-bener ya biasa aja gitu ya oke itu kode sensi untuk kode layout itu tinggal diganti nomornya ke 4 di ujungnya nah pakai layout 3 ini ya pakai layout ini jadi masukinnya 1,2,3 disini kemudian kalian masukin nah ini ntar gue bakal kasih kode layoutnya di pin comment gitu ya nah kita langsung testing tipis saja sensi BT Ryzen ini gitu ya oke kita mulai test oh belum wah ngebugco ya nggak ngebugco jadi nggak bisa ngambil-ngambil co yaudahlah testing tipisnya seadanya aja guys intinya close kombatnya ini enak banget redoutnya juga udah mantep gue suka di redout sama close kombat sih sensi Ryzen ini ya ini paling menonjolnya di redout sama close kombat sih kaliin 6 nya kita testing nah ini kalau dia aja sekali tiga ya lihat biasa-biasa aja sih oke 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 jadi itu dia untuk sensi BT Ryzen kita nggak usah lama-lama langsung aja ke gameplaynya let's go video 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton